Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana kita bahas lagi mengenai Ratu Adil Dimana di video ini saya beri judul Tuhan tidak datangkan kegagalan di kehidupan Ratu Adil Karena Tuhanlah yang memberi kepastian, keberhasilan, kesuksesan bagi Sang Ratu Adil Dimana kegagalan tidak akan menimpa Ratu Adil Dimana kegagalan ditolak bala oleh Tuhan Supaya kegagalan jauh-jauh dari kehidupan Ratu Adil Tuhan sendiri yang pastikan kesuksesan dan keberhasilan Sang Ratu Adil Dimana sekali Tuhan bertindak kemenangan pasti terjadi Dimana Ratu Adil sempat membaca Alkitab Dan dia menemukan tiga ayat di dalam Alkitab Yang berhasil memotivasi kehidupan Sang Ratu Adil Apa saja ayat-ayat itu? Mari kita bahas Yang pertama itu terdapat di dalam Kitab Matsmur Pasal 91 ayat ke-7 Yang bunyinya Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Wow Ayat yang begitu luar biasa Walaupun seribu orang Walaupun banyak orang rebah Rebah adalah tumbang Jatuh gagal Dimana seribu orang gagal Seribu orang jatuh Seribu orang tumbang Di sisimu Dan sepuluh ribu orang Di sebelah kananmu juga rebah Tumbang Gagal Tetapi Itu tidak akan menimpamu Jadi Kamu tidak akan dibuatnya rebah Kamu tidak akan dibuatnya tumbang Kamu tidak akan dibuatnya Jatuh Karena Tuhan Akan membuatmu berhasil dan sukses Kamu tidak akan tumbang Kamu tidak akan rebah Kamu tidak akan pernah gagal Karena Tuhan Menyertaimu Begitu pula sang ratu adil Tak akan gagal Karena Tuhan Menyertai ratu adil Yang kedua Terdapat di kitab amsal Pasal 24 ayat 16 Begini firmannya Aku tahu segala pekerjaanmu Lihatlah Aku telah membuka pintu bagimu Yang Tidak dapat ditutup oleh seorang pun Wow Wow Dan wow Sungguh-sungguh ayat yang fantastis Dimana di dalam kitab amsal Pasal 24 ayat 16 ini Sangat jelas Dan sangat jelas sekali Dimana Tuhan Tahu segala pekerjaanmu Mau engkau ngamen Mau engkau nyilver Mau engkau karyawan pabrik Mau engkau pedagang Mau engkau bos Mau engkau direktur Mau engkau Pegawai bank Atau yang lainnya Tuhan Tahu segala pekerjaanmu Entah pekerjaan pokokmu Entah pekerjaan sampinganmu Tuhan Tahu segalanya Mengenai pekerjaanmu Dan Lihatlah Kamu Disuruh melihat Melihat Kamu disuruh melihat oleh Tuhan Aku Tuhan Telah membuka pintu bagimu Telah membuka pintu bagimu Tuhan sendiri berkata Bahwasannya dia Telah membuka pintu bagimu Pintu terbuka bagimu Pintu apa? Pintu dalam segala aspek kehidupan Pintu perekonomian Pintu pekerjaan Pintu kesuksesan Pintu keberhasilan Pintu sukacita Pintu kegembiraan Semuanya dibukakan kepadamu Yang tidak dapat ditutup oleh seorangpun Wow Sekali Tuhan Yang membuka pintu Siapakah yang dapat menutupnya? Manusia Tidak ada apa-apanya Iblis kah Juga tidak ada apa-apanya Bila mana Tuhan Sudah berkenan Membuka pintu Di kehidupanmu Maka Maka Terobosan Terobosan Dan terobosan Kuasanya Ditunjukkan Kepadamu Kuasa Tuhan Kuasa ilahi Itu Ajaib Kuasa Tuhan Bekerja Sangat Ajaib Dan bekerja dengan sangat cepat Maka dari itu Kamu Disuruh melihat Ketika Tuhan Sudah berkenan Kedalam kehidupanmu Dan Tuhan Berkenan Membuka pintu kehidupanmu Maka Kesuksesan Keberhasilan Peningkatan Perekonomian Peningkatan kehidupan Peningkatan fasilitas Akan dicurahkan Kepadamu Bahkan Tangan Tuhan Akan mengangkat Keadaanmu Yang sekarang Dan yang ketiga Terdapat Di dalam Roma Pasal 12 Ayat 12 Yang mengatakan Bersuka citalah Dalam pengharapan Sabarlah Dalam kesesakan Dan bertekunlah Dalam doa Ini juga merupakan Ayat yang luar biasa Dimana Kita harus selalu Bersuka cita Di dalam pengharapan Kita Dan kita harus Bersabar Atas segala Kesesakan kita Penderitaan kita Perjuangan kita Kita harus bersabar Dan kita Disuruh untuk Bertekun Selain kita Bersabar Di dalam Perjuangan Dan kita Bersuka cita Di dalam pengharapan Kita kepada Tuhan Kita juga Disuruh untuk Bertekun Di dalam Doa Karena usaha Tanpa doa Itu juga Sia-sia Itu Kelasal Mengenai Video ini Jangan lupa Untuk selalu Like dan Subscribe Subscribe Terima kasih